Untuk sesi kedua, kita punya pembicara, Dr. Dr. Numan A.S. Daud, spesialis Miki Dalam, konsultan gastroenteropatologi, yang akan membawakan mengenai therapeutic benefit of glutamine. Saya kira ini lebih banyak fokus pada kasus-kasus hepatitis. Dr. Numan sudah online, silakan dok waktu dan tempat. Terima kasih, Dr. Rupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya diberikan tugas untuk membagi atau berbagi atau menyegarkan kembali kalau pada teman-teman yang sudah pernah membaca dan memahami tentang manfaat dari terapi glutamin ya sehari-hari. Dan karena hari ini kita berbicara tentang lebih banyak mengenai hepatitis, ya tentu akan kaitkan dengan hepatitis. Dan mungkin lebih banyak nanti juga ke hepatitis C, supaya ada konektifitas dengan pemateri sebelumnya. dan pada diskusi ke depan, saya akan mencoba melihat beberapa daftar yang atau subjudul yang saya akan coba bawakan di sini. Yang pertama, mengenai pengertian glutation dan glutamin, termasuk juga glutamat. Kemudian bagaimana glutamin sintesis dan hidrolisisnya, kemudian bagaimana hemostasis daripada glutation itu di hepatosid, bagaimana fungsi daripada glutation, kemudian bagaimana pentingnya glutation dalam hal patogenesis, penyakit hati, beberapa penyakit hati, kemudian yang terakhir nanti saya sampaikan mengenai apa hubungannya dengan hepatitis C. Dan kemarin kalau kita coba melihat judul awalnya, kan cuma benefit untuk glutation dan glutamin saja, tapi karena kita berbicara dengan hepatitis C, kita coba berbicara sedikit tentang ini. Kita coba kasih kecil dulu sedikit, Sekali lagi bahwa komponen nutrisi dalam tubuh kita ada karbohidrat, ada lemak, dan ada protein. Dan protein sendiri itu adalah susun dari beberapa asam amino, di mana asam amino dalam tubuh kita ada asam amino yang non-essential, artinya dapat diproduksi dalam tubuh atau sebagai asam amino dasar, seperti glisin, alanin, glutamin. Kemudian ada asam amino yang esensial, yang tidak dapat diproduksi dalam tubuh dan didapatkan dari luar, seperti isolusin, lesin, lisin, metionin, venilanin, tionin, triptophan, dan valin. Apa sebenarnya itu glutation dan glutamin? Nah, kita beberapa, jadi ternyata glutation itu, itu ditemukan pada tahun beratus-teratus tahun yang lalu, 1888, itu dikenal glutation. Dan beberapa penelitian berikutnya membuktikan bahwa glutation itu merupakan suatu antioksidan yang sangat kuat di hepatosid. Dan dianggap bahwa dia bisa melindungi sel terhadap hepatosid, terhadap oksidatif, injuri terhadap zat-zat oksidatif, dengan menurunkan H2O2, kemudian dia membersihkan oksigen-oksigen-oksigen reaktif, dan radikal-radikal nitrogen. Beberapa penelitian berikutnya membuktikan bahwa hemostasis daripada, gangguan hemostasis daripada glutation ini, pada hati ternyata tidak hanya mengganggu yang terkait dengan protein, oksidasi protein oleh ROS, tapi DNA, lipid, juga ternyata mengubah daripada alur-alur signaling, daripada metabolik antara, beberapa prolifikasi sel, dan ternyata ada hubungannya dengan hepatogenesis beberapa penyakit hati. Dan glutation ini dianggap sebagai asam meminu yang banyak di dalam tubuh kita, yang terkibat dalam proses metabolik asam meminu yang lain. Dan dianggap bahwa manfaat salah satunya adalah ketika tubuh kita memerlukan glukose, pada saat tidak ada bahan baku, bahan baku yang dalam hal ini glutation bisa membantu untuk memproduksi glukose di hati. Dan secara umum bahwa glutamin yang sebagai bahan baku untuk glutation bisa didapatkan dari luar, itu bisa didapatkan dari makanan, seperti daging, ikan, kacang-kacang, dan produk-produk susu yang lainnya. Dan perlu dipahami bahwa keadaan pada orang yang sehat sebenarnya, glutamin sintesi itu cukup, karena hampir semua jaringan di tubuh kita memproduksi glutamin. tetapi pada keadaan-keadaan tertentu, pada keadaan di mana terjadi stres metabolik misalnya, maka kebutuhan glutamin itu akan meningkat. Maka disitulah biasanya menjadi suatu hal yang penting, perlu tidaknya diberikan suplementasi daripada glutation. Ini secara umum kita lihat manfaat glutamin secara umumnya, saya hanya melihat di pada posisi yang ketujuh, kita lihat bahwa ada hubungannya glutamin dengan radikal bebas. Tapi pada beberapa tempat di sini ada tujuh ini, mekanisme, semua ada manfaat daripada glutamin. Tapi kita mungkin lebih banyak nanti melihat kaitan antara glutation atau glutamin ini terhadap radikal bebas, yang kemungkinannya ada hubungannya dengan progresi daripada penyakit hati, dengan penyebab apapun itu. Nah ini adalah sebuah alur metabolisme yang saya tampilkan di slide ini, bahwa glutamin menjadi glutamat, kemudian glutamat menjadi glutation, itu diperantarai beberapa enzim. Kemudian begitu juga, begitu peranan daripada glutamin atau glutation terhadap produksi glukosa, juga ada melewati suatu beberapa oksidasi-oksidasi maupun hidrolisis yang melibatkan beberapa enzim di sini. Dan hingga gangguan pada beberapa enzim tentu juga akan memengaruhi daripada produksi atau keberadaan glutamin di dalam darah yang dikaitkan dengan kemampuan untuk melindungi radikal bebas, melindungi daripada sel-sel termasuk dalam hal iniepasasi terhadap radikal bebas. Sekali lagi bahwa glutamin sintese glutamin dengan dari glutamat menjadi glutamin, kemudian glutamin lagi menjadi glutamat, itu diperantarai oleh beberapa enzim. Dengan melihat ini bahwa setiap proses yang terjadi di sini secara molekuler itu membutuhkan ATP. Membutuhkan ATP di dalam tubuh, sehingga tubuh kita selalu dalam keadaan seimbang. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata glutamin itu ada di mana-mana di tubuh kita. Nah, jaringan adiposa, kemudian di usus halus, kemudian di ginjal, kemudian di otot, ada di mana-mana. Nah, khusus untuk di hati kita lihat bahwa ada hubungan antara kepentingan glutamin ini terhadap proses yang terjadi dalam hal ini termasuk tabulisme urea, kemudian kepentingan nanti untuk gluconogenesis. Dan yang lebih penting lagi nanti bahwa glutamin atau glutathione ada hubungannya dengan kemampuan melindungi hati terhadap radikal bebas atau hal-hal yang bisa merusak secara molekuler hepatosid dari seluruh diabetes yang terjadi dalam hepatosid. Nah, kita lihat ada dua hal ini yang berbeda dari slide A dengan slide B ini. Kita melihat gambar A dengan gambar B. pada keadaan sehat, kita lihat bahwa pada keadaan sehat di dalam darah, kadar glutamin itu disuplai oleh beberapa organ. Dari hati, kemudian dari otot, kemudian dari, ya kita lihat, tapi pada keadaan di mana terjadi kebutuhan yang tinggi atau ada gangguan atau ada penyakit tertentu, maka hati pun akan mengambil dari darah, di mana pada saat kita berikan suplementasi atau ada makanan yang dimakan mengandung glutamin, maka dari situ diambil. Kalau hati membutuhkan glutamin, begitu juga usus, begitu juga alekosid, kita lihat di sini. Jadi, hati yang tadinya dengan otot yang tadinya memberikan suplei pada orang sehat, mensuplai ke aliran darah, dibutuhkan semua organ, pada keadaan-keadaan tidak stabil atau katabolik situa, pada metabolisme yang tidak bagus atau ada penyakit tertentu, maka hati pun akan mengambil glutamin itu dalam darah, begitu juga otot skelet itu tidak akan memberikan maksimal suplei kepada aliran darah oleh karena ada gangguan, gangguan di dalam hal pada penyakit-penyakit tertentu. Ini membuktikan bahwa pada keadaan glutamin atau glutatium di dalam darah kita, di dalam hati, atau dalam hepatosid kita, terjadi suatu keseimbangan, baik yang digunakan maupun disintesis. Jadi, apa yang kita ada di makanan dari luar, mengandung susten, kemudian gelisin, itu akan membentuk nanti glutatium, kemudian di dalam hepatosid nanti akan dimanfaatkan. Dan sebagian juga nanti akan dikeluarkan, dibuang dalam bentuk yang terikat dengan bahan-bahan katabolik yang akan dibuang oleh tubuh, baik itu melalui olegin yang maupun di organ lain, misalnya di saluran cernak. Nah, bagaimana sebenarnya glutatium hemostatif di hepatosid? Dikatakan bahwa sekali lagi glutatium hepatosid itu selalu redaktif konstan, dipertahankan. Baik yang akan digunakan, berapa banyak yang dibanfaatkan, dan berapa banyak yang disintesis. Dan itu biasanya diambil dari asam amino yang disupri dari luar, dan akan disintesis di dalam sitosol. Jadi, sekali lagi bahwa keterseniaan atau keseimbangan dari glutatium itu tentu berasal dari hasil-hasil berapa banyak yang dibuang, berapa banyak yang digunakan dalam hal transport interorganel atau antarsel yang dipakai, kemudian seberapa banyak yang digunakan pada organ-organ yang membutuhkan glutatium tersebut. Apa fungsi yang sebenarnya? Sekali lagi bahwa dianggap bahwa glutatium ini merupakan suatu hal yang mempertahankan fungsi sel, dan memperbaiki berhubungan dengan survival. Jadi, kalau glutatiumnya nanti agak rendah, tentu survival-nya sel tersebut, termasuk hematocit, akan terganggu. Dan dianggap itu banyak, kandungannya banyak di dalam tubuh. Dan dia akan mempertahankan sebagai kemampuan keadaan yang sebagai suatu transport elektron antara sel, dan dia berperan terhadap suatu melakukan mereduksi atau meredoks, kalau dalam artian bahwa transfer elektron protein, beberapa protein, kelompok-kelompok protein, seluuh hidril di dalam sel. Itu kepentingan daripada glutatium. Dan dianggap sebagai antioksidan yang begitu banyak, dianggap antioksidan ini, glutatium ini ternyata dia bisa meredahkan suatu oksigen-oksigen yang radikal di dalam tubuh, yang diproduksi oleh tubuh sendiri, dan begitu juga kalau ada yang dari luar, dia juga mampu melawan daripada oksidatif stres atau oksidatif stres yang berasal dari luar. Jadi fungsinya adalah sat-sat oksidatif yang diproduksi oleh tubuh sendiri, itu akan ada peranannya di situ glutatium, begitu juga ketika kita makan sesuatu atau ada sesuatu yang masuk dalam tubuh, langsung akan dihadapi oleh glutatium ini ketika hal tersebut dapat mengganggu sel hepatosid. Dan sebagai regulator, sebagai suatu regulator ternyata dia memodulasi kaskade. Jadi dalam proses molekuler ternyata keterlibatan beberapa sitokin di situ juga ada peranan glutatium di situ untuk bagaimana menstabilkan atau menstimulasi atau mengubah dari proses kaskade itu supaya sel-sel tersebut tidak selalu terancam untuk hampir menjadi suatu sel atau kematian dari suatu sel. Nah ini ada gambar menjelaskan posisi vitamin hampir di semua organ. Kita lihat di intestin di sini dengan gifor, begitu banyak peranannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Dan kita lihat di sini bahwa dalam hal metabolisme sel, bahwa glutatium itu merupakan elemen pasar meregulasi metabolisme hepatik dan dapat menstimulasi sintesis DNA. Jadi begitu banyak, begitu penting peranan ternyata glutatium ini. Kita lihat dari kemampuan meredoksi atau sebagai transfer elektronik, dia mampu memproduksi glutatium dengan glutatium ini. Kemudian bagaimana dengan apoptosis? Juga dia mampu menghambat apoptosis sel. Kita tahu tadi proses disotosol, mitokondria itu, sel hepatosid, disotosol, dan mitokondria itu, istilah proses terjadi sebenarnya reaktif masuknya spesies yang akan baik secara endogen maupun exogen akan merusak atau menstimulasi kematian sel dan disitulah akan berperang. Dan dalam hal sitokin, glutatium mampu memodulasi fungsi sel imun. Memodulasi artinya dia bisa mempertahankan keadaan imun untuk melawan suatu keadaan yang merusak, atau mungkin pada saat keadaan tertentu ada sitokin yang di dalam tubuh kita, dia bisa memudulasi, mengubah dia punya proses sehingga sitokin tersebut tidak memberikan perusahaan terhadap terlanjur dari proses itu. Nah ini ada gambar bagaimana sebenarnya kepentingan dari rutinan teonitik di tingkat mitokondria yang terkait dalam hal perlukaan di hati. Ini ada beberapa tempat yang bisa lihat bahwa seperti misalnya alkohol yang akan merusak mitokondria, kemudian obat-obatan seperti paracetamol, kemudian city acid seperti orang-orang keadaan napol misalnya, itu ternyata prosesnya ada di sini. Jadi messenger reaktif oksigen spesies nanti ini, inilah yang akan melatar belakangnya untuk kejadian sel apoptosis melalui seluruh rangkaian itu. Nah pada keadaan virus seperti virus hepatitis C, salah satunya yang dianggap bahwa virus hepatitis C memiliki peran untuk menurunkan keadaan dari messenger butation di dalam tubuh yang akhirnya akan menginjur messenger reaktif oksigen spesies yang merupakan seluruh proses ini akan berakhir terhadap kematian sel. Sebenarnya bukti-bukti penelitian telah menunjukkan bahwa mekanisnya mendasari keadaan beberapa penyakit hati dan peranannya menurut tation ini ada beberapa. Yang tadi yang saya sudah jelaskan, yang pertama mengenai obat, dalam hal ini acetaminophen, kemudian bagaimana proses seorang dengan alkoholi kronik menjadi penyakit hati kronik, peranan bagaimana glutation, sudah dibuktikan penelitian bahwa ada perannya, kemudian bagaimana tadi hepatitis C dan beberapa penyakit hati yang lain. Nah ini adalah contoh model yang diperlihatkan bahwa seberapa penting glutation itu ada hubungannya dengan bagaimana mencegah kerusakan hati atau melindungi hepatitis C terhadap toksik metabolik dari parasita atau acetaminophen yang kita makan. Jadi kalau kita makan acetaminophen, bahwa ada produk yang toksik, ini apap, ini apap yang akan merusak sel, di mana glutation ini dengan bantuan daripada glutation S transplase, akan mengubah apap ini menjadi suatu metabolik yang berikatan dengan metabolik yang napki ini, dia akan mengikat, sehingga akan diguririn dalam bentuk sesuatu yang tidak merusak. Jadi begitu penting glutation. Nah bagaimana pada hepatitis C? Sekali lagi tadi gambar yang saya sudah kesilapkan dari awal, bahwa kalau kita melihat bagaimana suatu proses infeksi hepatitis C sampai suatu karsinoma hepatitis seluler, begitu virus masuk, baik itu hepatitis C, baik itu hepatitis B, suatu proses rangkaian inflamasi terjadi. Dan disitulah ada oxidative stress. Ternyata proses semua ini melibatkan suatu proses oksidasi, oxidative stress, dan inflamasi. Dan disinilah peranannya sebenarnya pada tingkat seluler di mitopondrio ada peranannya glutation secara molekuler. Kita lihat disini bahwa pada hepatitis C, dengan por dari hepatitis C bersama-sama dengan ROS, itu akan mengaktifasi daripada TGF-beta, di mana TGF-beta ini akan memiliki suatu fibrosis. Jadi rangkaian ini semua kita bisa lihat bahwa ada posisi di mana glutation berperan terhadap mempertahankan hepatosis dari keadaan produk-produk protein dari virus hepatitis C yang berikatan dengan radikal-radikal bebas atau sitokin pro-inflamasi, sehingga progresifitas penyakit hati itu bisa diperlambat atau bahkan bisa dicegah. Nah ini salah satu bentuk tingkat bulu kular yang kita lihat bahwa virus protein, protein-protein dari virus hepatitis C itu, itu akan nanti bersama-sama dengan oxidative stress, akan merusak mitopondria. Merusak mitopondria sehingga akan berakibat terhadap kerusakan di mitopondria tersebut. Oleh karena itu dianggap bahwa bagaimana progresi hepatitis C itu ternyata ada keterlibatan dari stress oxidative akibat struktur protein-protein hepatitis C tersebut. Jadi protein dari hepatitis C memang sangat unik dibandingkan protein dari virus lain. Kita tahu bahwa di ginjal juga protein hepatitis C itu sangat nampak proses partomekanisme-nya kemampuan protein tersebut untuk memperberat progresi dari suatu penyakit ginjal. Ternyata di hepatitis C juga begitu. Bukan hanya virus ini replikasinya, tapi protein yang dihasilkan dari virus itu akan mempercepat progresi dengan berikatan dengan reaktif oksigen spesies ini. Dan kita tahu di penelitian juga membuktikan bahwa core protein dari hepatitis C inilah yang akan menginjus dari ROS ini sehingga terjadi kerusakan mitopondria dengan berikatan pada peti spesies ini. Ini seluruh rangkaian yang dimaksud bahwa kalau terjadi kompleks satu padan ETC ini, inilah yang melalui proses ini akan berinteraksi dengan core protein, hepatitis C, sehingga akan melalui proses tersebut terjadilah oksidasi reaktif oksigen spesies sehingga terjadi kerusakan pada mitokondria. Karena pada awalnya akan terjadi penurunan messenger glutathione pada di dalam hepatitis C tersebut. Oleh karena itu, dari slide ini membuktikan bahwa glutathione sangat berperan terhadap depresi atau penurunan daripada messenger glutathione di dalam hepatitis C, sangat berperan terhadap terjadinya proses inflamasi yang berkepanjangan yang tentunya akan terkibat kepada kematian sel hepatitis C. Dan ini sekali lagi gambar saya ingatkan bahwa disinilah tempat posisi di mana pada hepatitis C kita tahu hepatitis C ada hubungannya dengan navel, tentu dengan hal itu juga akan memperbanyak proses inflamasi yang akan terjadi bukan hanya sebagai tingkat reputasi virusnya atau kemampuan virusnya menginvasi hepatitis C, misalnya mengganggu hepatitis C, tetapi ternyata produk-produk proteinnya tersebut ditambah dengan keadaan putih liter yang kemungkinan bisa dapatkan pada hepatitis C yang akan mempercepat pergurukan dari perjalanan penyakit hati pada orang dengan terinfeksi hepatitis C. Nah, sebagai kesimpulan bahwa glutathione sekali lagi merupakan suatu aktif oksiden yang bagus, yang baik, yang ada di hepatosi dan banyak di hepatosi. Dan glutamin ini dianggap sebagai suatu asam amin yang banyak dalam tubuh, di mana terlibat dalam proses metabolisme dari asam amin yang lainnya, dan sekali lagi, di dalam tubuh kita sebenarnya terjadi keseimbangan antara sintetis dan penggunaan daripada glutamin itu sesuai dengan keadaan. Tapi pada kondisi-kondisi stres metabolik atau penyakit-penyakit tertentu, maka terjadi suatu peningkatan kebutuhan daripada glutamin. Sehingga menjadi suatu hal apakah penting diberikan suplementasi pada orang-orang dengan penyakit yang kira-kira bisa diduga bahwa ada kemungkinan kekurangan glutamin di dalam tubuh orang tersebut. Saya kira demikian sebagai presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter-dokter Numan Aisjaud yang sudah memaparkan tentang glutathione. Bagaimana peranannya dalam metabolisme tubuh dan yang seharusnya hati dalam keadaan normal untuk seluruh tubuh, tapi dalam keadaan chaos atau ada sesuatu yang menjadi pada tubuh, justru hati menyedot dari berbagai tempat sehingga kadang-kadang kita pada organ lain kekurangan. Pada sementara glutathione itu diperlukan untuk seluruh organ. Nah, sebelum kita masuk ke babak diskusi, karena mungkin ada rangkaiannya pertanyaan dengan produk, kita disponsori Alhamdulillah oleh Pak Renheid. Ini ada satu, presentasinya kurang lebih lima menit seputar produk terkait sebelum kita masuk ke diskusi. kepada Ibu Apotekar Surwanita Soekardi S. Farmasi, dan tentu kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk dokter-dokter Lufi atas waktunya. Di sini saya dari Farenheid akan memperkenalkan produk kami untuk tentunya untuk treatment hepatitis C, di mana di sini kami mempunyai produk dengan nama paket hepatitis C. Kami beri nama dengan paket hepatitis C karena produk kami ini dijual dalam bentuk satu buah paket yang terdiri dari empat produk. Jadi di sini terdiri dari dua produk untuk treatment virus hepatitis C-nya, yaitu Hepsinat dan Natdak, dan dua produk berikutnya ini, glutafit dan NAC ini adalah sebagai antioksidan dalam hal ini untuk detoksifikasi hatinya. Nah, jadi bentuk sediaan kami nanti ini yang terjual adalah dalam bentuk satu box besar seperti ini, yang terdiri dari tiga Hepsinat, tiga Natdak, tiga box NAC, dan satu box glutafit yang isinya 100 kapsul. Nah, kenapa dalam satu box ini terdiri dari masing-masing tiga box? karena memang paket ini kita desain untuk treatment tiga bulan. Karena seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh dokter Farda, bahwa dalam treatment hepatitis C itu adalah dalam waktu tiga bulan atau dua belas minggu. Nah, sehingga memang tujuannya adalah supaya penyanyian tentunya selesai treatment-nya dalam waktu dua belas minggu. Oke, nah ini komposisinya. Jadi, Hepsinat itu sendiri adalah sofosbuvir, natdakdakosafir, NAC itu adalah asetresistein, dan glutafin ini adalah kombinasi dari glutathione, vitamin C, dan vitamin E. Ini untuk masing-masing informasi produknya. Hepsinat itu adalah sofosbuvir 400 mg dengan dosis cukup satu kali sehari termasuk ke golongan inhibitor NS5B. Ini adalah harga jika dijual satuan per box yaitu 2,6. Terdiri dari 28 tablet satu box-nya. Kemudian produk yang kedua tadi adalah natdak, daklastafir 60 mg. Ini cukup satu kali sehari juga sebagai inhibitor NS5A. Harganya 2,4 jika dijual satu box. Kemudian kemasannya 28 tablet. Produk dua berikutnya yaitu glutafit. Ini terdiri dari glutathione, vitamin C, vitamin E, dan selenium. Di sini tujuannya sebagai antioksidan. Satu box-nya terdiri dari 100 kapsul. Harga satu box-nya itu adalah Rp800.000. Dan yang terakhir adalah NAC, acetylcysteine, yang kita kenal juga suatu prekursor glutathione. Ini tujuannya juga sama sebagai antioksidan dengan harga Rp72.000 yang isinya 30 kapsul. Ini adalah perbandingan harga. Jadi di sini adalah perbandingan harga dibandingkan dengan mungkin treatment hepatitis lain yang tersedia di pasaran. HNA yang tadi saya sebutkan, jika hepsinat dan natduck untuk treatment 3 bulan itu biayanya seharusnya adalah Rp15.000.000. Namun dengan kami menjual dalam bentuk paket hepatitis C yang tadi terdiri dari 4 box itu, kami hanya menjual dengan harga Rp9.200.000. Nah, di sini seharusnya value dari 4 produk tersebut adalah seharusnya Rp16.000.000. Jadi bisa kita katakan sebetulnya glutathione dan NAC yang kita masukkan ke dalam paket itu adalah free atau gratis ya dok, seperti itu. Nah, dari harga Rp6.000.000 ini di diskon sehingga HNA yang akan dijual untuk 4 produk tersebut untuk treatment 3 bulan itu hanya Rp9.215.200.000. Nah, bagaimana dengan produk lain yang tersedia di pasaran? Biasanya yang tersedia di pasaran itu jualnya per box, tapi untuk harga treatment 3 bulannya itu biayanya adalah Rp14.400.000.000. Sampai Rp15.000.000. Jadi kalau kita lihat memang dari segi harga sangat kompetitif sekali dan juga ini tentunya akan sangat membantu pasien-pasien yang untuk mentreatment Hepatitis C-nya yang tadinya tidak mampu untuk membeli dengan harga Rp15.000.000.000 tersebut. Nah, keunggulan lainnya selain tadi harga, jadi dengan berupa paket Hepatitis C tentunya kita bisa memastikan bahwa pasien tidak terjadi risiko terapi, dokter, karena kami sudah mendesain satu paket ini untuk terapi 3 bulan. kemudian kelebihan yang kedua kami lengkapi dengan antioksidannya yaitu glutafit dan NAC kapsul yang tujuannya itu adalah untuk detoksifikasi hati dan yang terakhir harganya yang paling ekonomis dibandingkan tadi yang lainnya produk lainnya yang ada di pasaran untuk treatment hepatitis C kenapa antioksidannya yang digunakan harus dua yaitu NAC asetesisain dan glutafit jadi karena memang masing-masing bekerja di fase yang berbeda untuk detoksifikasi hatinya jadi untuk glutafit sendiri itu di fase 1 dan NAC sendiri itu di fase 2 yang mana kedua obat ini akan secara sinergis memberikan efek detoksifikasi hati yang tadi kaitannya dengan radikal bebas yang sudah dijelaskan oleh dokter Newman oke sebagai kesimpulannya jadi paket kami paket hepatitis C dari Fahrenheit itu merupakan terapi pengenotype karena terdiri dari sofos bufir dan daklastafir kemudian dengan tingkat ketembuhan yang tinggi yaitu lebih dari 97 harga kami ekonomis 9.215.200 tidak terjadi resiko putus obat karena kami sediakan dalam paket untuk 3 bulan terapi dan yang terakhir kami lengkapi dengan antioksidan sekian presentasi dari saya saya kembalikan kepada dokter Lutfi ya terima kasih banyak Ibu Suwanita atas presentasinya mengenai produk ini kita masuk pada babak pertanyaan ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ada beberapa tapi lebih banyak chatnya private dan fokusnya saya lihat lebih banyak pertanyaan ini ke hepatitis C perlu kami sampaikan juga bahwa webinar kita seminar kita ini siang ini itu ber-SKP dan sertifikatnya akan dikirimkan langsung ke email masing-masing yang sudah didapatkan pada saat registrasi oke kita mulai yang pertanyaan pertama untuk kasus tanpa penyulik apakah hepatitis C dapat diterapi oleh dokter umum melihat sekarang epidemi yang begitu luas mungkin ini ditunjukkan ke dokter Parda dokter Parda ada tempat silahkan dok bisa di on-kan videonya dengan mic belum videonya ya dokter silahkan ya makasih dokter Lutfi jadi pertanyaan ini sangat bagus ya jadi kalau untuk negara-negara di luar seperti Amerika mereka memang punya general profisioner JIP dokter umum itu bisa mengobati kasus-kasus hepatitis C yang tadi yang saya sampaikan berdasarkan assessment yang testing itu bahwa dia tidak ada komplikasi cirosis misalnya dan tidak ada keadaan-keadaan lain mereka punya JIPI bisa melakukan tata laksana pemberian antivirus dengan mengikuti tadi pola-pola bagaimana mengakses pasien hepatitis C untuk dapat diberikan antivirus namun untuk saat ini minta maaf di Indonesia ya sesuai dengan kompetensi dokter ya jadi kalau kompetensi dokter umum itu untuk hepatitis C saya tidak saat adalah dua ya dua atau sudah naik barangkal tiga ya dokter masih dua barangkal jadi untuk mendiagnosis jadi untuk saat ini terapi pemberian antivirus pada hepatitis C ini masih merupakan tugas paling itu adalah dokter spesialis penyakit dalam terutama karena mereka punya rekomendasi untuk kompetensi adalah kompetensi empat jadi kalau saya sih sebenarnya Anda sebagai dokter umum saya pikir itu kalau memang Anda tertarik untuk melakukan deteksi pada pasien-pasien yang memang diculigai ada hepatitis virus C ya dengan memeriksa misalnya anti-HCV-nya dan juga memeriksa misalnya sekalian saya pikir kemudian nanti bisa dirujuk dirujuk untuk pemberian antivirusnya karena untuk saat ini memang pemberian terapi antivirus hepatitis C kita mendapatkan bantuan dari kementerian kesehatan itu gratis diberikan tapi hanya di rumah sakit dokter Wahidin di Rohusodo jadi memang harus dirujuk pasiennya untuk mendapatkan terapi tersebut terima kasih terima kasih dokter Farda atas jawabannya ini masih ada lagi pertanyaan untuk dokter Farda seandainya pasien hepatitis C sudah sembuh terus menderita covid yang berat ini ada hubungannya dengan covid terus membutuhkan aknemra dosis 25 boleh mungkin pengantauan hanya GWT saja apakah seperti itu terus masih terkait dengan covid pertanyaan keduanya adalah pasien hepatitis C yang sudah melalui SPR 12 apakah memungkinkan untuk menerima vaksin ini dilipat pertanyaan satu lagi terkait dengan covid saya kira itu bagaimana kalau koinfeksi dengan covid itu tiga terkait pertanyaannya hepatitis C dan covid silakan dokter ya terima kasih jadi pertanyaannya sangat bagus sebenarnya karena takutnya nanti kita bertemu dengan kasus-kasus seperti itu jadi pertanyaan yang mengenai vaksin itu ya yang saya jawab jadi studi vaksin pada pasien khusus penyakit liver saat ini ini belum ada secara spesifik untuk menilai bagaimana keamanan vaksin covid itu untuk penyakit hati kronik terutama itu masuk ke namun secara general ya sebenarnya kita sudah kalau ada pemberian vaksin kitas dari vaksin tersebut sebenarnya pada pasien-pasien misalnya yang mempunyai penyakit hati kronik ya itu memang efektivitasnya agak agak lebih rendah dibanding mereka yang tanpa ada penyakit hati kronik jadi untuk saat ini memang data khusus untuk vaksin sarkov sendiri belum ada mengenai pasien dengan penyakit hati kronik tapi ada itu rekomendasi dari Inggris perkumpulan Inggris gastroenterologi mengatakan mereka bisa merekomendasikan kita bisa merekomendasikan vaksin covid tersebut untuk mereka dengan penyakit hati kronik atau hepatitis autoimun bisa dipertimbangkan pemberiannya kalau memang vaksinnya tersedia meskipun memang kita tahu mungkin efek proteksinya mungkin tidak seperti orang-orang yang tanpa keadaan-keadaan tersebut tapi paling tidak ya kan tahu pemberian vaksin ini sebenarnya memang untuk adanya pandemi ini sangat dibutuhkan ya jadi kalaupun misalnya memang terkontrol hepatitis virus C misalnya pada kasus hepatitis E jadi ternyata memang sudah clear HCV RNA juga sudah tidak terdeteksi setelah dikontrol kembali dalam bulan ketiga atau bulan keenam lagi diulang kembali HCV RNA dan masih tidak terdeteksi biasanya kita ases bahwa pemberian sudah sembuh dari sehingga bisa kita rekomendasikan atau menyarankan sebenarnya untuk pemberian vaksin covid itu kalau memang punya mau ya pasti tidak mau yang lain yang harus kita perhatikan memang kita memang ada rekomendasi vaksinasi terutama untuk misalnya pasien-pasien dengan penyakit hati kronik sebagaimana kita ketahui bahwa vaksin hepatitis B hukumnya juga diindikasikan atau direkomendasikan pada penyakit hati selain hepatitis B jadi mereka memang harus mendapatkan vaksin selain virus yang sudah ada di dalam tubuhnya jadi ya memang diharapkan ini ada satu rekomendasi dari CDC mengenai siapa saja sih yang memang beresiko untuk terjadinya keadaan yang kurang baik pada saat dilakukan untuk penyakit hati itu sendiri CDC itu mengatakan kemungkinan akan ada resiko kemungkinan tapi belum ada data yang cukup atau memang belum ada data yang khusus pemberian vaksinasi pada pasien-pasien dengan penyakit hati kronik jadi itu jawaban yang pertama kemudian untuk jawaban yang kedua mengenai tadi terapi ya dokter lutfi jadi terapi yang sudah svr12 dan 24 apakah boleh menerima vaksin itu juga sebenarnya pertanyaannya sudah sudah ya sudah kemudian pemantuan kalau infeksi apakah pemantuhannya cukup dengan SKPT saja saya kira sudah dijawab juga dok ya yang iya harus di itu fungsi hatinya kita pindah ke dokter numan ada lima pertanyaan saya satu saya dulu sabedok izin bertanya apakah penggunaan glutation pada pasien hepatitis dikonsumsi selama pengobatan antivirus atau bisa dilanjutkan setelah itu apakah efek sampingnya dan kontraindikasi beriannya silahkan ya terima kasih yang pertama adalah penggunaan glutation atau glutamin suplementasi jadi kalau terkait dengan tata laksana hepatitis saya coba baca semua gap lain tidak ada gap lain yang melulis secara tegas bahwa kalau kita minum obat itu obat-obat antiviral misalnya termasuk dalam hal ini DAA harus menggunakan obat itu saya share beberapa jurnal hampir semua mengambil kesimpulan hanya pada kondisi tertentu yang bisa menimbulkan faksif di hati seperti simet terakhir pada kasus kasus dengan psilosis dekompensated tapi yang lainnya tidak ada data yang kedua ada beberapa penelitian menghubungkan antara resiko terjadinya deplesi glutation dalam tubuh pada orang-orang dengan front liver jadi misalnya kalau ada hepatitis C misalnya dengan HIV atau hepatitis C dengan navel atau hepatitis C dengan alkoholism itu beberapa penelitian membuktikan bahwa penggunaan bersama-sama mengurangi efek toksik terhadap obat yang lainnya karena kita anggap bahwa ketika orang itu diobati dengan penyakit dasarnya dengan obat antiviral misalnya hepatitis C maka tentu akan mendapatkan juga obat yang lain dari komobit yang ada yang ada adalah berdasarkan komobit tidak ada juga mengandalkan lagak lain bahwa saat minum setelah tapi pada kondisi dimana dicuruh keadaan bahwa depresi glutathione pada orang dengan komorbid seharusnya diminum saat minum obat-obat yang banyak kemudian pada kondisi penyakit misalnya dengan penyakit paal hat yang begitu terganggu lalu harus mendapatkan antiviral atau obat lain secara bersama-sama itu selalu dianggirkan bahwa salah satu ada tempatnya pembenaran obat-obat suplementasi glutamin untuk mencukupi kadar glutathione dalam tubuh seseorang itu memang dianjurkan perkenaan itu dengan risiko pada orang-orang yang sakit kripis dimana akan mendapatkan beberapa macam obat yang risiko untuk terjadi proses defleksi glutamine saya kira saya kira tapi sekali lagi saya tegaskan tidak dekat lantai menulis bahwa semua orang yang diberikan obat itu harus dilakukan terima kasih baik masih ada pertanyaan lagi ini dari Yvonne Ruslimin dokter dengan gunawan ini terutama mengenai penggunaan glutathione injeksi yang banyak digunakan untuk kecantikan pemuti dan seterusnya ini banyak beredar apakah ini juga bisa digunakan untuk hepatitis C itu pertanyaan yang pertama saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Gunawan dokter Gunawan untuk glutamine dan glutathione karena kedua sedianya tersedia dimana perbedaan penggunaan klinisnya dimana posisinya masing-masing silahkan dokter ya jadi sebenarnya jadi sebenarnya suplementasi yang dianjurkan penggunaannya adalah glutamine jadi alanin glutamine yang ada beredar itu adalah alanin glutamine itu yang dipakai yang lebih banyak digunakan pada kasus-kasus untuk mengurangi toksisitas di hepatosis mengenai obat-obat yang digunakan memang penelitian ini lebih banyak sebenarnya kalau di kasusnya kita lebih banyak penelitiannya di gastrointestinal ya seperti kasus-kasus IBD-IBS kemudian kasus-kasus kelainan di usus halus ya karena barrier yang paling banyak itu dan kasus di kecantikan tapi mengenai apakah itu juga yang digunakan saya kira dengan dosis saja yang berbeda sama karena semua sama-sama diberikan intravena ada juga diberikan secara oral dosisnya di kita di kasus untuk mengurangi toksisitas itu 0,5 0,3 sampai 0,4 meligraf per kilogram berat badan tapi saya tidak pernah membaca mengenai apakah yang sama digunakan pada kasus-kasus dengan pada orang yang di kecantikan kemudian posisi tadi glutamin yang saya tahu itu adalah yang beredar yang lebih banyak dan sebenarnya yang kita pakai adalah tubuh kita yang membentuk nanti yang menjadi glutathion yang seharusnya yang diberikan adalah bentuk glutamin alanya glutamin yang disuplementasi ya terima kasih Dr. Lutti baik kita masih punya pertanyaan untuk Dr. Farda ini banyak saya dipertanyaan masuk di Japri pertanyaan untuk Dr. Farda kalau pasien dengan gangguan cirosis hati apakah mungkin kalau cek virus hepatitis C negatif lalu obat apa yang harus dikonsumsi ini hepatitis cirosis tapi HCP negatif diminta apa-apa yang mesti dikonsumsi pada kasus ini ini saya kira benar-benar kasus pertama yang kedua berapa besar keberhasilan terapi hepatitis C pada CTPC dalam mencapai sustained viral response saya kira itu dua untuk pertanyaan Dr. Farda silakan dok baik terima kasih untuk pertanyaannya jadi saya jawab dulu pertanyaan kedua jadi memang salah satu indikasi terapi pemberian DAA pada pasien hepatitis C yang tadi sudah saya sampaikan menurut panduan dari Eropa itu yang harus diberikan adalah mereka dengan cirosis dekompensata CTPC untuk efekasi pemberian DAA pada pasien CTPC dengan cirosis itu ada satu penelitian pada tahun 2016 solar 2 terutama pada genotipe 1 yang memang tidak sulit untuk diterapi ini didapatkan supaya viral respon atau respon menetap virusnya yang tidak terdeteksi setelah pemberian 12 minggu sebenarnya tergantung dari jenis DAA jadi kalau dikatakan diberikan itu bisa mencapai 72 SVR sampai dengan 85% 72% itu pada pemberian 24 minggu atau 6 bulan untuk yang 3 bulan itu malah 85% jadi memang dianjurkan sebenarnya tidak terlalu lama diberikan pemberian antivirusnya terutama pada CTPC ini berbeda dengan CTPB jadi kalau CTPB biasanya pemberian antivirusnya itu memang harus bulan untuk mencapai angka SPR yang lebih dari 90% kemudian pertanyaan yang kedua dokter ini negatif tapi cirosis cirosis jadi kalau misalnya virusnya sudah negatif tidak terdeteksi kalau ada pasien dengan keadaan hepatitis virus kemudian disertai dengan cirosis berarti ada dua keadaan sebenarnya yang harus kita tata laksana beruntung kalau virusnya kita sudah tata laksana berarti sisa cirosisnya jadi secara general nanti yang akan kita terapi adalah cirosis hatinya jadi nanti dilihat apakah cirosis hatinya ini sudah compensata atau dekompensata kalau misalnya sudah dekompensata ya idealnya itu sudah disertai dengan komplikasi komplikasi jadi kita memang harus mengobati komplikasi yang ada kalau misalnya masih dalam keadaan cirosis hati compensata sebenarnya ada beberapa obat-obatan yang bisa kita harapkan memperbaiki cirosisnya itu sendiri yaitu bisa dengan pemberian antioksidan misalnya ada beberapa kasus kalau saya sendiri memang ada obat untuk diberikan memperbaiki cirosis hatinya itu sendiri yang saya biasa pakai itu adalah anti hepatic fibrosis cirosis sambil nanti dievaluasi setelah tiga bulan kemudian penilaian dari cirosis hatinya apakah ada perbaikan berdasarkan nanti tadi beberapa scoring yang sudah disampaikan apakah menggunakan FIB APRI ya kemudian atau fibroscan misalnya kalau misalnya ada perbaikan sebaiknya kita bisa lanjutkan sampai kita harapkan nanti pemeriksaan dari misalnya kita lakukan follow up secara fibroscan setiap tiga bulan itu nilai dari KPA-nya itu bisa kita capai di bawah tujuh jadi pemberian dari obat anti-sirosisnya itu sendiri bisa kita hentikan selain itu kata laksana cirosis hati itu sendiri juga harus dibarengi dengan beberapa modifikasi diet sebaiknya agar supaya tidak terjadi ke arah cirosis hati dekompensata seperti itu pemberian vitamin-vitamin juga sebaiknya diberikan terutama pada pasien-pasien cirosis dan juga pemberian nutrisi yang baik terima kasih saya kira cukup jelas ini memang berbeda untuk entry-nya memang kita selalu berpikir apa yang kita mau periksa ketika menemukan orang dengan anti-HCP positif bisa lagi terdeteksi lagi ada lagi kelanjutannya dan setelah mendapat obat berapa lama mesti obat itu diberikan mohon yang peserta yang tidak pakai baju bisa di-offkan videonya pak supaya ini pertemuan ilmiah Pak Rudianto kita lanjut pada pertanyaan untuk Dr. Numan ini tidak berhenti di pertanyaan yang pertama yang dari Dian Indrayani untuk pasien perlemakan hati karena ini persoalan metabolisme kan salah satunya diberikan vitamin E apakah boleh dikombinasi dengan glutamin itu satu terus yang kedua apakah penggunaan glutathion pada hepatis ini dikonsumsi selama saya kira sudah ini masih ada satu lagi bagaimana pada alkoholik silakan Dr. Numan ya terima kasih jadi kalau kita lihat dari mekanisme metabolisme glutathion dalam tubuh kemudian target yang kita akan capai dengan pemberian misalnya obat-obat antioksidan seperti glutamin maka yang pertama adalah kalau dengan navel salah satu bukti menunjukkan bahwa navel itu termasuk kelompok orang yang dianggap akan kekurangan glutathion navel bagaimana pada kondisi seperti itu saya kira saya setuju kalau kita ada kedugaan misalnya dia punya puasa lama tidak bisa makan ada alkoholism atau ada yang berpotensi nanti nah dari glutathion dalam orang rendah maka risiko untuk terjadi terjadi penurunan terjadi terpapar terhadap radikal bebas dari produk misalnya hepatitis C atau terpapar dari toksisitas dari obat-obat yang akan diberikan dengan comorbid yang ada pada orang itu saya setuju akan diberikan dari awal makanya salah satu tempat tadi memang saya lihat itu bahwa salah satu alasan yang mengurangi toksisitas yang selama ini juga dipakai di di doang-doang intensif misalnya pada orang dengan toksisitas paracetamol dengan pemberian N-acetyl-sistein pemberian N-acetyl-sistein memang hanya bedanya bahwa N-acetyl-sistein akan menginjir saja ketersediaan glutatio dalam tubuh tapi tidak men-suppei bahan baku sedangkan pemberian glutamin sesungguhnya adalah bahan baku untuk glutation ketika diabsorsi di usus halus dan akan diolah di dalam sel hepatosib nah targetnya adalah kali lagi bahwa kalau dia virus yang tadi saya sudah paparkan bahwa virus produk-produk protein itu ternyata dia akan berikatan dengan beberapa radikal bebas sehingga memperberat perjalanan penyakit hati kroniknya yang kedua pada orang-orang dengan yang kita terapi apapun penyakitnya penyakit hatinya apakah dia karena alkohol atau apa atau karena penyakit FFB misalnya dan kondisi hatinya dianggap bahwa tidak bagus maka komorbid yang ada yang kita target bahwa kemungkinan pada orang itu kekurangan glutatio di mana akan terpapar radikal berbas lebih banyak atau akan terpapar dengan toksisitas bahan-bahan baku obat yang kemungkinan toksik terhadap hatinya akan memperburuk maka kita akan berikan lebih awal saya setuju diberikan terima kasih satu lagi pertanyaan untuk dokter Nukman apakah glutation glutamil ini dapat diberikan pada penderita tumor hati baik primer maupun sekunder silahkan tentu mekanismenya berbeda kalau kita lihat dari tumor hati tumor hati terutama yang primer jadi targetnya kita kan sebenarnya kalau tumor hati tergantung dari kalau kita berbicara gradasi kalau misalnya awal-awal dan tidak didahului oleh masif nekrosis dari hepatosidnya mungkin bisa saja diberikan tapi kalau dari awal-awal masif dari nekro inklamasi misalnya didahului cirrhosis pada kasus-kasus primer tentu manfaatnya tidak terlalu nampak ya tapi sekali lagi dianjurkan bahwa pada kasus orang dengan cirrhosis di tangan cirrhosis dimana kadang cadangan hatinya lebih jelek maka diharapkan bahwa kalau ada indikasi penggunaan obat lebih banyak diberikan obat-obat salah satunya adalah obat yang sifatnya antioksidan tapi bukti penelitian atau di guideline tidak ada anjuran tapi bukti-bukti penelitian menunjukkan ada manfaat pada orang-orang dengan tingkat kerusakan hati yang berat lalu diberikan obat-obat yang bersifat antioksidan untuk hatinya tapi di guideline saya coba telusuri tidak ada menulis secara tegas bahwa ada manfaat pada orang yang patoma misalnya diberikan dengan obat-obat terutama yang tentu perjalanan klinisnya seperti BPC atau BCLCC misalnya saya kira pemberian obat-obat tersebut mungkin perlu dipertimbangkan apakah kita butuh atau tidak tapi di guideline tidak ditulis obat-obat tersebut terima kasih tetap saja kita berpatokan pada bahwa penyakitnya apa itu yang utama dulu yang ditangani kemudian bahwa disitu terjadi metabolisme support maka disitu kemudian masuk seperti glutamin saya kira itu kemudian kita pindah ke dokter Farda masih ada pertanyaan dok ini saya kira dua pertanyaan terakhir yang pertama mohon izin bertanya dok ini dari dokter Dwi Nalawaluddin kalau tadi sudah disebutkan koinfeksi HCV SARS-CoV bagaimana kalau koinfeksi hepatitis B apa yang mesti dilakukan pada kasus ini hepatitis C koinfeksi dengan hepatitis B terus pertanyaan kedua pada saat mendapatkan terapi bagaimana follow up-nya silakan dok dok terfada terima kasih atas pertanyaannya dokter siapa dokter lagi dokter Dwi Nalawaluddin dengan dokter Resti dokter Dwi Nalawaluddin dokter Resti dokter dokter Resti ya jadi bagaimana pada pasien-pasien yang koinfeksi hepatitis virus B jadi memang idealnya pada pasien-pasien yang kita HBS dengan anti-HCV positif yang paling awal kita evaluasi kalau berdasarkan panduannya guidelines internasional maupun nasional itu paling awal adalah kita menerai bagaimana aktif tidaknya hepatitis virus B seperti itu jadi tetap disarankan nantinya pemeriksaan misalnya HBV DNA-nya ya apakah itu meningkat dia punya SGPT misalnya ataukah misalnya ada pada kasus-kasus di mana pasien tersebut membutuhkan terapi yang bisa menyebabkan imunosuppress yang mendapatkan obat-obat KEN-TAPI itu diindikasikan untuk diberikan terapi awal hepatitis B-nya lebih dulu setelah itu hepatitis C-nya kita terapi tapi kalau dilihat dari bagaimana perkembangan terapi hepatitis C sekarang ini yang hanya membutuhkan waktu yang singkat ya saya saya pikir sih tidak ada salahnya kita bisa mencoba mengobati hepatitis C-nya bersama-sama dengan hepatitis C-nya atau terputus Dr. Farda terputus Dr. Farda Dr. Numan barangkali bisa memberikan penjelasan tambahan mengenai kasus ini silakan dok ya sebenarnya kalau target pengobatan hepatitis itu B dengan C target eliminasi plus target eliminasi virus sama tadi ada juga pertanyaan tadi ini yang masuk saya lihat mungkin dia bilang sampai kapan mau diberikan glutamin saya kira ingat bahwa glutamin alan glutamin atau ketujuan tersedia dimana-mana itu karena itu adalah suplemen dan tidak ada parameter klinis yang kita bisa pegang secara spesifik untuk mengatakan bahwa sampai di sini kita kasih dan saya baca juga mengenai efek samping ada yang bertanya tadi tidak ada efek samping selama dosis yang dianjurkan dipakai karena obat itu adalah suplemen makanan dan sekali lagi itu adalah asam amino sebenarnya manfaatnya banyak jadi salah satu manfaat yang kita lihat adalah target terhadap melindungi sel-sel yang penting dalam hal ini seperti hepatosis dari radikal bebas terhadap organisme misalnya salah satunya yang kita anggap bahwa virus hepatitis C itu adalah banyak produk proteinnya yang ternyata bersifat sangat berbahaya ketika virusnya banyak dan memproduksi protein-protein tersebut tapi prinsip penanganan hepatitis B maupun C terkait dengan semuanya adalah utamanya adalah eradikasi virus kalau diberikan DA dengan target misalnya kombinasi tadi obat yang dijelaskan terhadap sampai 100% 95% ke atas itu adalah target tambah tinggal kita melihat comorbidnya kalau comorbidnya ada suatu keadaan risiko untuk terganggu di fernia oleh karena ubat-ubat yang lain yang diberikan atau karena penyakit comorbid seperti hepatitis C dengan alkohol hepatitis B dengan alkohol hepatitis B C dengan HIV maka saya pikir tidak salah berdasarkan data-data evidence bahwa ada tempatnya pemberian pembuat obat atau suplementasi asam amino seperti yang saya jelaskan tadi hanya mungkin di guideline memang tidak secara tegas menjelaskan seperti itu karena posisi guideline itu selalu mengajukan hal target utama target utama adalah eradikasi virus saya kira disitu cuma pengobatan hepatitis B lama pengobatan hepatitis C lama sehingga risiko untuk toksisitas obat dengan obat-obat yang diberikan meskipun misalnya saat ini aman hampir semua DAA sekarang penelitian mengatakan aman kecuali pada kondisi komorbid atau perjalanan hatinya jelek ada beberapa DAA yang dianggap harus hati-hati karena bisa juga justru merusak hati meskipun targetnya kita memperbaiki hatinya dengan menurunkan jumlah virusnya atau meradikasi virusnya saya kira disitulah suplementasi menjadi penting tadi Dr. Fado sudah gabung kembali apa yang mesti di follow up selama terapi sampai selesai terapi iya terima kasih maaf tadi saya punya jaringan jadi follow up untuk pasien tersebut tergantung apakah kita menerapi hepatitis C tapi sebenarnya rata-rata follow up yang kita lakukan setelah pemberian terapi antivirus baik pada hepatitis virus B maupun C ada tiga yang kita follow up adalah yang pertama fungsi hati kemudian efek samping keginjal fungsi ginjalnya kemudian tadi yang penting HBV DNA atau HCV RNA yang hal-hal yang itu yang memang penting kita lakukan pemeriksaan untuk menilai evaluasi bagaimana perkembangan antivirus yang kita berikan satu hal yang harus kita itu kalau pada pasien-pasien yang koinfeksi dengan hepatitis B dikatakan bahwa kadang-kadang kalau ada pasien koinfeksi HBVHCV itu hepatitis B biasanya menyebabkan penekanan atau tertekan sehingga nantinya memang untuk awal mungkin kita bisa terapi dulu barangkali hepatitis B setelah hepatitis B diterapi kadang-kadang dikatakan hepatitis B baru mulai mengalami reaktivasi dan pada saat itu mungkin kita bisa mulai berikan antivirus untuk hepatitis B ya terima kasih baik terima kasih banyak kedua pembicara diskusi yang amat panjang dan kita partisipan sekarang ada 514 ada dari tenaga kesehatan selet ini ada dari dokter ada dari apoteker dan mereka memang mesti pahamlah juga persoalan ini semuanya kalau boleh saya sedikit menutup memberikan penutup menatalaksanai hepatitis kita fokus pada hepatitis C memang virusnya dulu yang utama bagaimana menghilangkan virusnya kemudian yang kedua evaluasi bagaimana hatinya nah setelah itu kemudian saat mendapatkan obat ada yang dapat 3 bulan ada yang dapat 6 bulan tergantung pada indikasinya masing-masing maka pada tahapan ini kita mengevaluasi apakah benar-benar virusnya berkurang sampai menghilang apakah hatinya benar-benar membaik menjadi sehat tentu saja kedua parameter ini kita gunakan parameter hati dan parameter virusnya dan semakin dan tadi dokter Fadas sampaikan bahwa dengan obat-obat yang ada saat ini jumlah virus hepatitis C betul-betul menghilang dalam waktu 3-6 bulan sesuai dengan indikasinya masing-masing dan follow up-nya setelah itu dilihat 6 bulan setelahnya apakah benar-benar hilang atau tidak sekarang di masa mendapatkan obat ini ada hal-hal di mana kita memerlukan suplementasi untuk metabolisme tubuh kita dan itu ada tempat untuk penggunaan baik itu glutathione untuk fase 1 ataupun glutamine pada fase 1 ataupun acetylcysteine pada fase 2 karena kedua zat ini adalah salah satunya manfaatnya adalah antioksidan yang sangat baik saya kira itu yang jadi penutup kita ada satu pertanyaan biar saya jawab sendiri saja bagaimana kalau ada pasangan yang hepatitis C pasangan itu mesti di screening dengan baik karena tadi sudah disampaikan dokter Farda kontaknya lewat cairan semen cairan vagina dan punya risiko untuk penularan sehingga ketika menemukan kasus tersebut maka keduanya mesti di screening dan kalau memang keduanya positif maka keduanya mesti kita terapi bersama saya kira demikian kita tutup webinar kita hari ini terima kasih banyak dokter-dokter Farda Akil spesialis penyakit dalam terima kasih banyak dokter-dokter Ruman Daud untuk seluruh partisipan kita sekarang 509 mari kita menutup dengan berdoa mudah-mudahan bencana di negeri kita ini cepat terlalui di majek sekarang luar biasa dan itu meskipun skalanya kecil tapi amplitudonya besar sehingga daya rusaknya besar yang kedua COVID COVID sekarang sudah masuk ke dalam rumah kalau dahulu hanya anak muda yang banyak masuk rumah sakit sekarang orang tua yang banyak rumah sakit dan itu artinya angka kematian sangat tinggi saya kira itu pesan saya jaga orang-orang di rumah kita jaga orang tua kita jaga orang-orang yang kita sayangi dan kita terus menyampaikan bahwa 3M harus tetap jalan jaga jarak gunakan master cuci tangan jangan tersampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menjadikan kita terpisah dengan orang-orang yang kita cintai kita sayangi saya tutup dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati